Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantonyo Mohon untuk tidak menyebutkan Mohon tidak menyebutkan Sebentar, sebentar Saya tak disklaim dulu mbak Saya ngomong dulu mbak Supaya saya gak ada tuntutan ini Di pengadilan Jadi sebelum Semen ngomong Percakapan ini kita rekam Karena saya masukkan dalam konten Youtube Jadi jangan menyebutkan nama siapapun Dan identitas siapapun Jangan dulu mas, saya mau tanya itu Apa itu Saudara saya mau masuk Hong Kong Kan tanya juga boleh Tapi kan jangan menyebut nama Kan boleh bertanya Ya ampun Ini penting juga Kan saman ngomong Gak perlu menyebut nama Gak ada masalah Gimana sih Saudara saya itu Namanya berapa lama Mungkin ada 10 tahun lebih lah Terus Dulu itu udah pulang Sekarang mau kesini lagi Tapi dia Datanya itu yang dulu itu belum nikah Tapi sekarang udah nikah Gak masalah Oh gak masalah Tapi Nanti gimana Kalau Mas Sandro Tolong telpon dia Ya jangan Dia yang butuh Dia yang telpon saya dong Oh Dia yang Yang telpon Nah yang butuh siapa Saya tanya Yang perlu Yang ada perlu siapa Oh iya 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 Saya kan gak mau Saya gak mau kepo mbak Saya gak mau kepo Eh mbak Mau ke Hong Kong Saya gak mau kayak gitu Kan Oh iya 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 Karena saya bukan sponsor Saya gak nyari orang Bisa dipahami Oh iya 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 Paham Nah Kalau saya sponsor Nyari orang Gini gini Saya Bantu orang Bukan nyari orang Oh iya Nah Iya iya mas Pakai sampean Nah sekarang saya kasih tau aja dulu sampean Biar dia Nah iya baru aja Tapi kan langsung bisa berhubungan Langsung menanyakan Makanya kan sekarang Daripada sudah telpon Daripada gak dapet apa-apa Mending saya jelasin juga Nanti sampe tinggal jelasin ke dia Kalau dia kurang jelas lagi Dia suruh telpon lagi ke saya Kan gitu beres Jadi kalau Untuk yang X Ibaratnya X Hongkong Mau balik lagi ke Hongkong Siapin aja KK, KTP, Akte Buku nikah Kemudian Surat buku nikah Terus BPJS Terus surat kelakuan baik Nah dia suruh bikin Tanda lagi surat kelakuan baik Oke Ia kan diminta itu sekarang Karena Hongkong kan Gubernurnya polisi Jadi ketika KK, KTP semuanya Sudah komplit Beres Dia suruh foto Fotonya ke studio Bukan di foto sendiri Biar bagus hasilnya Ke studio foto Nah ke studio foto Sampai ke bawah Kalau bisa ke lutut Jadi kan tahu Posturnya Majikan akan tahu posturnya Berikutnya Kai Sujike Perkenalan Nah Perkenalan Kalau sudah X Ya oke Biasa Nama Ibaratnya Saya punya anak berapa Saya menikah Umur saya berapa Gini 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 Tapi yang lebih banyak Diceritakan Itu pengalamannya Dia di Hongkong Kayak di Hongkong itu Masaknya apa Saya jaga nenek Saya nganterin Fukjan Masak podong Masak Joy Joy Eseng-eseng itu kan Jaujoy Jaujoy Eseng-eseng Podong Apa semuanya Itu diceritakan Misalnya jaga anak Yang ngeternos sekolah Anakku umur Sakmeni Ngeternoles Nah itu diceritakan semua Nah setelah Setelah itu baru Dikirim ke kita Video dan Kai Sujike Perkenalannya Nah kalau masalah KKKTP semuanya Pending dulu Gak apa-apa Dikirim Di scan Terus dikirim ke kita Scan aja Bukan aslinya Jadi bawa ke fotokopi Scan Nah baru terus Kita tawarkan ke majikan Ya Majikan yang mana Yang mau Nah begitu majikan Mau interview Interview Cocok Oke Ikuti Aturannya dari PT Selesai Paling nanti Paling nanti Kalau sudah diurus Semuanya Kalau misalnya Kak punya paspor Ya harus pasporan dulu Kalau sudah punya paspor Ya tinggal Dikasihkan Terus berproses Kalau belum Ya pasporan dulu Nah setelah pasporan Paspor dibawa sama PT Dibawa ke Hongkong Diproses Ketika oke Deal Visa turun Baru mbaknya Datang ke PT Garis besarnya Begitu Nanti boleh sampe Diteritakan Kalau dia gak puas Suruh telepon saya sendiri Oh Gengge 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 Paham Nggak ternyata Nggak ternyata Nggak ternyata Matar suun Nggak ternyata Ya Ditonton channel saya Biar ngerti Samen Gengge Gengge Biar paham Gengge Matar suun Nggak mas Siap mbak Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya begitulah teman-teman Sekali lagi Masih banyak Yang berminat Untuk berproses Ke Hongkong Karena saya gak ngerti ya Jin atau demitnya Hongkong ini apakah Selalu menggoda Teman-teman semuanya Sehingga Membuat teman-teman Semuanya Kepingin Berangkat ke Hongkong Jadi ya Seperti itulah Untuk proses Pada prinsipnya Siapa saja Dan semua saja Bisa berproses Tapi Namanya PT Pasti pilih-pilih Nah Samen pun juga Kalau majikan Kan juga Boleh pilih-pilih Jadi Intinya bahwa Berproses di Hongkong Itu sebenarnya Sederhana Untuk di Hongkong Yang sangat Yang membuat Sangat tidak Sederhana Itu yang di Indonesia Jadi kalau di Hongkong Itu paspornya ada Majikan ada Kontrak selesai Ya kan Dicap dari Ejen Hongkong Cap PT Masuk ke KJRI Ke imigrasi Selesai Bisa-bisa Diturunkan Tapi kalau untuk Yang di Indonesia Ya kan Ada uji kom Ada uji kompetensi Ada uji kompetensi Ada ujian Ada PAP Ada apa lagi Verifikasi datanya Bayar BPJS Bikin SKCK Ya kan Terus Pelatihan dulu Jadi ya seperti itulah Namanya juga prosedur Kita mau gimana lagi Ya kita ikuti prosedurnya Kita orang Indonesia Ya ikuti aturannya Yang di Indonesia Kayak gimana Yang jelas kalau aturan di Hongkong Sederhana sekali Makanya kita tinggal di Hongkong Jadi seperti itu ya Teman-teman semuanya Apapun yang terjadi Berjuang Di Indonesia mungkin Gak banyak teman-teman yang Punya rahasia baik Bisa mendapatkan rezeki yang cukup Tapi ya Bagaimanapun ya kita harus terus berpikir Dan mencari cara bagaimana Kehidupan kita Dan kualitas kehidupan kita itu Semakin hari Semakin baik Itu aja Salam dari saya Tetap semangat Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye-bye 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 Bye-bye